selamat menikmati kita lanjutkan lagi tentang materi bimbingan penelitian tindakan kelas pada kali ini kita sudah sampai pada bab 4 yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan jadi pada video tutorial terdahulu kita sudah membahas tentang bab 1 pendahuluan bab 2 gajan kustaka bab 3 metode penelitian dan sekarang bab 3 dan bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan itu yang kita tulis atau yang kita laporkan itu adalah A tentang hasil penelitian kemudian yang B adalah pembahasan dimana hasil penelitian ini yang pertama nanti kita bahas atau yang kita laporkan adalah prasiklus yang kedua adalah siklus pertama berikutnya adalah siklus kedua kalau ada siklus ketiga dan keempat misalkan maka dilanjutkan dengan siklus tiga dan siklus empat oke kita lanjut misalkan judulnya adalah seperti ini penerapan modul elektronik e-modul untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika kepotensi keadaan penjajahan pada siswa kelas 12 MIP4 SMA Negeri 1 Tanjung tahun pelajaran 2019-2020 kita ingat kembali bahwa disini ada variable tindakan yaitu penerapan e-modul kemudian variable harapan anda dua motivasi belajar dan hasil belajar dengan demikian nanti ada tiga buah instrumen ya tempat pengamatan untuk mengamati proses pembelajaran angket ini untuk menjaring motivasi belajar dan soal beserta rubriknya untuk menjaring data hasil belajar dengan demikian nanti yang kita laporkan itu adalah ada tiga hal yaitu prasiklus siklus satu, siklus dua masing-masing ini kita akan melaporkan A. pelaksanaan pembelajaran kemudian motivasi belajar dan hasil belajar apapun judulnya PTK itu maka pembelajaran tetap harus diamati dari pengamatan nanti kita bisa melangkah ke refleksi kemudian ke siklus-siklus berikutnya ya jadi untuk variable-variable ini sesuai dengan judulnya sesuai dengan masalahnya sesuai dengan tujuannya oke kita lanjut prasiklus ya A. pelaksanaan pembelajaran apa yang kita tulis atau yang kita laporkan ya yang kita laporkan adalah deskripsikan pelaksanaan pembelajaran sebelumnya misalnya guru masih menggunakan pembelajaran konvensional lebih banyak ceramah ini misalnya ya jadi ini adalah kenyataan-kenyataan kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah sebelum dilaksanakan siklus 1 dan siklus 2 yaitu kita sebut dengan prasiklus dimana masalah-masalah itu kelemahan-kelemahan itu kita deskripsikan yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya seperti apa kita tuliskan di laporan prasiklus yang kedua adalah motivasi belajar karena judulnya tadi adalah meningkatkan motivasi belajar ini juga gitu di prasiklus kita deskripsikan motivasi belajar sesuai sebelumnya dukung dengan data data dapat diproleh dengan menyebarkan angket motivasi sebelum peraksanaan siklus pertama kemudian berikutnya adalah hasil belajar deskripsikan juga hasil belajar sebelumnya dukung dengan data data dapat diproleh dengan teknik dokumentasi jadi tidak perlu dibuat pretest ya cukup mengambil nilai-nilai sebelumnya misalkan dari nilai ulangan harian kalau nanti kita mencari data prasiklus dengan menggunakan pretest nanti ya otomatis pretest nanti nilainya rendah karena belum pernah diajar nanti setelah diajar siklus 1 dan 2 ya otomatis meningkat maka sebaiknya untuk hasil belajar jangan menggunakan pretest karena otomatis nilainya jelek ambil saja nilai-nilai yang ada sebelumnya nilai harian sebelumnya ini yang disebut dengan teknik atau metode dokumentasi nah seperti apa apa namanya contoh teks untuk melaporkan prasiklus oke saya tambahin lagi bahwa semua ini mulai dari pelasaran hasil belajar pelasaran pembelajaran motivasi belajar dan hasil belajar ini itu dapat diambil dari latar belakang kita tahu bahwa latar belakang itu adalah salah satunya adalah menjelaskan fakta-fakta kelemahan-kelemahan kelemahan di pembelajaran guru kelemahan di motivasi dan kelemahan di hasil belajar karena kita mengambil topik atau judul meningkatkan motivasi dan hasil belajar itu pasti ada di latar belakang dan itu kita tulis kembali di laporan prasiklus nah seperti ini ya model laporannya bapak hasil penelitian dan pengembangan A hasil penelitian ya satu prasiklus A kecil kita laporkan dulu pelaksanaan pembelajaran ketika prasiklus atau sebelum dilaksanakan siklus satu dan siklus dua misalkan seperti ini selama ini guru jarang menggunakan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa misalnya discovery learning problem dislearning inquiry dan lain-lain guru sering menggunakan metode mengajar cerama hal ini kurang sesuai dengan model-model pembelajaran yang direkomendasikan di kurikulum 2013 metode cerama menimbulkan kebusanan baik dari sisi guru maupun siswa ini contoh paragraf melaporkan tentang pelaksana pembelajaran prasiklus atau sebelum siklus satu dan siklus dua berikutnya laporkan tentang motivasi belajar untuk mengetahui motivasi belajar siswa peneliti menggali data dari siswa menggunakan teknik penyebaran angket berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan motivasi belajar siswa rendah dengan skor 65 dalam skala 100 jadi ini guru sebelum melaksanakan siklus satu menyebarkan angket setelah itu dihitung skornya rata-rata 65 dalam skala 100 kesimpulan itu didukung oleh pengamatan yang dilakukan oleh peneliti misalnya siswa tampak kurang semangat belajar siswa tampak kurang aktif dalam pembelajaran ini adalah melaporkan motivasi belajar nah berikutnya laporkan juga tentang hasil belajar untuk mengetahui hasil belajar siswa peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan dokumen yaitu berasal dari daftar nilai matematika pada ulangan harian tahun lalu matematika penjajahan rata-rata nilai ulangan harian masih rendah yaitu 55,7 nah setelah kita melaporkan kondisi prasiklus berikutnya adalah siklus 1 ya siklus 1 sama terdiri dari pelaksanaan pembelajaran apa yang kita deskripsikan yaitu deskripsikan analisis data pelaksanaan pembelajaran dukung dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel ingat dalam bentuk tabel tuangkan juga catatan-catatan kelemahan dan kelebihan pelaksanaan pembelajaran yang dipulai dari guru pengamat jadi ketika kita mengajar itu diamati oleh guru nah itu pasti punya catatan itu juga dituangkan dalam laporan siklus 1 berikutnya adalah motivasi belajar apa yang kita laporkan dalam motivasi belajar yaitu deskripsikan hasil analisis data motivasi belajar dukung dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel berikutnya adalah hasil belajar ini hampir sama deskripsikan hasil analisis data hasil belajar dukung dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel bagaimana model laporannya silakan diperhatikan nomor 2 siklus 1 A pelaksanaan pembelajaran guru pengamat oke ini adalah tabelnya tabel ini sudah diisi oleh guru pengamat atau guru mitra jadi hasil jentangan jentangan itu kita tuangkan dalam laporan misalkan nomor 1 guru menyampaikan indikator penjapan kompetensi kalau mau dilaksanakan maka pengamat akan jentang dan selanjutnya sampai disini ada 18 poin mana yang terlaksana mana yang tidak misalkan disini yang dari 18 poin yang terlaksana ada 12 yang tidak ada 6 maka nilainya tinggal skor yang diperoleh dibagi 18 kali 100 skor yang diperoleh 12 yang iya itu 12 maka skornya 12 maka nilai 12 per 18 kenapa 18 karena itemnya jumlahnya 18 18 itu disebut dengan skor maksimal 12 dibagi 18 kali 100 sama dengan 66,6 setelah disajikan dalam bentuk tabel kemudian tabel ini dicari kategorinya selanjutnya kita lihat kategori nilai pelajaran pembajaran sebagai berikut nilai n kurang dari sama dengan 70 tergolong kurang antara 70 sampai dengan 80 cukup lebih dari 80 sampai 90 baik dan lebih dari 90 sampai dengan 100 sangat baik berdasarkan jenis kategori seperti di atas bukan di bawah ya di atas kategori nilai pelajaran pembelajaran tergolong rendah yaitu 66 dan belum mencapai indikator kinerja yaitu 80 berarti 66 letaknya disini masih kurang belum mencapai indikator kinerja karena indikator yang ditapkan adalah 80 yaitu kategori baik jadi ketika belum mencapai 80 maka belum mencapai indikator kinerja ini adalah catatan-catatan dari pengamat terdapat beberapa catatan kelemahan dari guru pengamat dapat dideskripsikan dari berikut satu sesuai masih banyak yang kurang aktif diskusi misalkan itu ya dua persepsi sudah dilakukan oleh guru namun guru masih belum bisa mengkaitkan dengan materi yang sedang diajarkan ini misal saja seperti itu ya ini adalah catatan-catatan yang di peroleh dari guru pengamat oke berikutnya motivasi belajar ya untuk memperoleh data motivasi belajar peneliti menggunakan teknik penyebaran angket ataupun bentuk angket adalah sebagai berikut nah ini adalah angketnya ya jadi ada delapan koin ya ada SS sangat setuju S setuju TS tidak setuju STS sangat tidak setuju nah ini nanti siswa kan tinggal mengisi ya mengisi SS mengisi S atau mengisi TS tergantung persepsi anak masing masing-masing nah setelah anak ini mengisi maka nanti anak mempunyai nilai masing-masing dan nilai masing-masing anak itu dituangkan dalam bentuk tabel ya setelah angket diisi oleh siswa langkah selanjutnya peneliti melakukan rekapitulasi yang hasilin adalah sebagai berikut misalkan nama Ahmad Hatami nilai 75,0 Ari Restu Aulia 81,3 ini misalkan ya 10 orang 20 orang sampai terakhir 30 orang rata-rata 79,4 nah sekarang kita lihat berdasarkan tabel di atas bukan di atas di bawah ya ini bukan di atas di bawah nilai rata-rata motivasi belajar adalah 79,4 selanjutnya kita perhatikan oh iya betul di atas tabel di atas tabel sebelumnya rata-rata motivasi belajar adalah 79,4 selanjutnya kita perhatikan kategori nilai motivasi sebagai berikut jadi kalau nilainya 91 sampai dengan 100 ini sangat baik predikatnya terakhir kalau kurang dari sama dengan 75 maka nilainya adalah kurang berdasarkan tabel di atas motivasi termasuk kategori atau predikat cukup ya perhatikan ya 79 itu ada di disini ya antara 75 sampai 82 maka kategorinya adalah cukup dan belum mencapai indikator kinerja yaitu 82 jadi 82 itu ditetapkan sebagai indikator kinerja ketika belum 82 yaitu baru 79,4 berarti belum mencapai indikator kinerja lanjut hasil belajar untuk memperoleh data hasil belajar peneliti menggunakan teknik tes yaitu ulangan harian anak pun hasil rekap untuk tes ini saya pikir guru-guru kita pasti paham semua ya tinggal anak dites nanti dikoreksi maka dibuat rekap ya misalkan ini Ahmad Hatami nilainya 60 ketutusan tidak karena KKM dipasang 75 Ari Restu Aulia 100 maka itu tuntas oke ini 10 orang 22 orang sampai dengan 30 orang rata-ratanya 70,1 ya nanti 70,1 masuk ke kategori apa kita lihat berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata hasil belajar adalah 70,1 selanjutnya kita perhatikan kategori hasil belajar berikut ini ya ini predikatnya ya 70,1 ini masuk disini ya kurang dari 75 berarti kategoriku kurang ya berdasarkan tabel di atas hasil belajar termasuk kategori atau predikat kurang dan belum mencapai indikator kinerja yaitu 75 indikator kinerja atau KKM nya 75 ketika belum sampai 75 maka belum mencapai indikator kinerja oke lanjut ke siklus siklus 2 siklus 2 ini apa yang dilaporkan sama dengan siklus 1 ya pelaksanaan pembelajaran apa yang dilaporkan sama deskripsikan hasil dan hasil data pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 tentunya dukung dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel tuangkan juga catatan catatan kelemahan dan kelebihan pelaksanaan pembelajaran yang dirilai dari guru pengamat berikutnya motivasi belajar ya sama ya didesklusikan hasil analisis data motivasi belajar dukung dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel yang terakhir hasil belajar apa yang kita tulis yaitu hasil analisis data dukung dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel nah kayak begini ya contoh laporannya tiga siklus 2 A pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 ini materi yang diberikan adalah kaedah faktorial permutasi dan kombinasi jadi materi pertama ini beda dengan materi kedua siklus 1 dan siklus 2 materi berbeda tetapi tindakannya yang sama selesai dalam dua kali pertemuan pembelajaran menggunakan model discover learning berikut ini saya akan hasil lembar pengamatan pembelajaran yang telah diisi oleh guru pengamat nah ini tabelnya ya sama kayak siklus 1 cuma beda materi ya beda materi nah misalkan disini yang menjawab iya dijawab iya 15 yang tidak itu 3 jadi terlaksana 15 item yang tidak itu 3 item sehingga skornya adalah 15 maka nilainya 15 per 18 100 83 3 kita lihat selanjutnya kita lihat kategori nilai perasaan pembelajaran berikut ini ada kayak seperti di siklus 1 ya ada kategori perasaan pembelajaran jadi dari 83 ya berdasarkan jenis kategori di bawah ini kategori nilai perasaan pembelajaran tergolong baik yaitu 83,3 ini harusnya dihilanginya jadi yaitu 83,3 hanya di joret ya kata hanya di joret dan sudah mencapai indikator kinerja yaitu 80 jadi 83,3 letaknya di sini ya antara 80 dan 90 maka kategorinya adalah baik dan karena lewat dari 80 maka sudah mencapai indikator kinerja misalkan ini catatan-catatan dari guru pengamat terdapat beberapa catatan kelemahan dari guru pengamat dapat dideskripsikan sebagai berikut seperti ini misalkan ya ini adalah laporan siklus 2 nah berikutnya motivasi belajar ya sama seperti siklus 1 ya nah sama ada juga tabelnya ada juga apa namanya masuk ke kategori mana 85,1 ya 85,1 ini masuk ke kategori baik ya karena 85 ini indikatornya kinerjaan 82 maka 85 ini berarti melampaui mencapai sudah mencapai indikator kinerja mencapai atau melampaui ya jadi sudah bagus karena indikator kinerjaan 82 sudah dicapai motivasinya 85,1 berikutnya hasil belajar ya hasil belajar ini sama juga dengan siklus 1 ya sama saja ya untuk memperoleh data hasil belajar pada siklus 2 peneliti menggunakan teknik tes yaitu ulangan harian namun dengan soal yang berbeda dengan soal pada siklus 1 kenapa berbeda karena matanya berbeda walaupun tindakannya sama sama-sama menggunakan discovery learning ya menggunakan i modul ya ada pun hasil rekapitulasi nilai tes adalah sebagai berikut misalkan ya seperti ini seperti ini oke rata-rata 81,7 nah 81,7 ini masuk di mana ya masuk 81,7 menjadi sini ya masuk di kategori cukup ya karena sudah lebih dari 75 maka sudah mencapai indikator kinerja karena untuk hasil belajar indikatornya indikator kinerjanya adalah 75 sementara 881 rata-ratanya maka sudah mencapai atau sudah melempaui indikator kinerja 75 oke selanjutnya adalah pembahasan ya apa yang kita tulis berisi rangkuman berdasarkan hasil penelitian pada prasiklus siklus 1 dan siklus 2 nah seperti ini model laporannya ya A pembahasan bukan A harusnya B ini ya karena di A sudah hasil penelitian ini harusnya B pembahasan proses penelitian telah dilaksanakan dalam dua siklus dari hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari prasiklus ke siklus 1 dan ke siklus 2 dan seterusnya tidak saya baca ya lengkapi dengan tabel ya berikut ini ringkasan hasil pengolahan ketiga jenis data tersebut jadi mulai dari dipasang dulu indikator kinerja pelaksana pembelajaran 80 motivasi belajar 82 hasil belajar 75 ini namanya indikator kinerja semacam KKM jadi ini adalah standar yang harus dicapai untuk prasiklus ini kosong ya kenapa kosong karena memang belum ada pengamatan membelajaran belum ada pengamatan membelajaran jadi masih kosong kemudian motivasi ini skornya 65 dari mana 65 ini dia hasil dari angket motivasi hasil belajar 55,7 dari mana hasil studi dokumentasi dari nilai ulangan harian sebelumnya siklus 1 pelaksananya 79 siklus 2 89 berarti kan 89 menjadi 89,5 ini kan naik ya naik kemudian menti masih belajar 65 prasiklus siklus 1 naik 79,4 siklus 2 naik 85,1 untuk hasil belajar ya KKM-nya 75 atau indikatornya indikator keneja 75 peranya 55,7 siklus 1 70,1 dan siklus 2 81,7 jadi ini hasil belajar juga naik dari prasiklus dari siklus 1 ke siklus 2 naik motivasi seperti itu 65 menjadi 79,4 jadi 85,1 naik juga pelaksanaan juga begitu naik mulai dari tidak ada kemudian 79 menjadi 89,5 perhatikan ini indikator kinerjanya 80 disini 79 belum mencapai motivasi juga begitu siklus 1 belum mencapai dicapai pada siklus 2 hasil belajar juga begitu siklus 1 belum tercapai karena 75 ya ini 70,1 nah siklus 2 sudah mencapai 81,7 kemudian setelah itu juga dideskripsikan seperti ini ya berdasarkan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pembelajaran prasiklus tidak terdapat skor artinya peliti hanya melakukan pengamatan model pembelajaran yang digunakan guru belum mengamati pelaksanaan pembelajaran itu maka skornya kosong pada siklus 1 pada pelaksanaan pembelajaran diperoleh nilai 79 kategori cukup belum mencapai indikator kinerja pada disimpulkan 2 memperoleh nilai 89,5 sudah masuk kategori baik sudah mencapai indikator kinerja dipaparkan ini tentang pelaksanaan pembelajaran juga dipaparkan tentang motivasi juga dipaparkan perubahan-perubahan skor tentang hasil belajar jadi intinya ini adalah menjelaskan tabel tadi ini menjelaskan tabel bagaimana pelaksanaan pembelajarannya skornya perkembangannya dari pra siklus 1 ke siklus 2 begitu juga motivasinya dari pra ke siklus 1 ke siklus 2 yang ketiga juga bagaimana laporan hasil belajar mulai dari pra siklus ke siklus 2 sampai ke siklus 1 sampai ke siklus 2 ini adalah hasil pembakasan di bab 4 jadi pembakasan ini merupakan rangkuman atau ringkasan dari pra siklus siklus 1 dan siklus 2 yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini maupun dalam bentuk deskripsi jadi awal dengan deskripsi kemudian dilengkapi dengan tabel kemudian dijelaskan lagi tabel itu demikian mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati